Jadi saya mendengar dari, membaca dari media scanning yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Saya lihat ada sesuatu yang mungkin, apa masalahnya gitu, kok aneh gitu, anak dititipkan ke tangganya. Ternyata ibunya menjadi calon TKW. Nah, tapi ibunya sudah kembali izin di EJTKI untuk merawat anaknya. Tadi sudah saya sampaikan, karena kondisinya anaknya kayaknya trauma berat. Jadi ini staff saya, direktur anak masih di sini. Untuk kita tinggal nanti menangani masalah penganiayaannya dan menangani masalah. Karena ibunya saya minta sudah lah, nggak usah pergi. Karena anaknya kayaknya trauma dan nggak mau sama siapapun. Dan kayaknya maunya sama ibunya saja, karena mungkin ya ada traumanya. Nah, kita akan selesaikan masalah-masalah itu dengan PCTKI di Malang. Seperti itu. Jadi direktur saya ada di sini. Saya tinggal untuk itu. Siapa mencarikan pekerjaan untuk ibunya, Bu? Ya, insya Allah saya tawari tadi. Saya tawari untuk bisa bekerja. Nanti saya bisa, misalkan di Makam Punggarno. Itu kan di bawah Kementerian Sosial. Itu bisa menangani di situ. Tapi ibunya sampaikan, tadi nanti kalau sudah anaknya sudah bisa ditinggal. Karena anaknya masih belum bisa ditinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.